Pedang darah bunga iblis, hiat kiam mohoa, part 10 hutang darah bayar darah Kedua bola mati manusia aneh yang banyak putihnya daripada hitam berputar dua jelalatan dengan suaranya yang lengking menusuk Ia berkata kepada si jubah ungu, sebagai ketua BWE HWA HWE yang kenamaan mengapa harus mengenakan kedok menutup muka Apakah malu dilihat orang agaknya si jubah ungu tergetar kaget, tanpa terasa ia mundur satu langkah Di lain pihak tidak kurang pula kejut si orang berkedok, sungguh di luar taunya bahwa si jubah ungu ini kiranya adalah ketua BWE HWA HWE yang sangat misterius itu Kenapa? BWE HWA HWE HWE tiang harus membabat rumput dan membuat banjir darah desem cengkoan ini? Kenapa pula dia mengejar dan hendak membunuh semading? Sementara itu terdengar si jubah ungu menyahut dingin Cuwon sebutkan nama besarmu kau mengakui tidak kedudukanmu itu kiranya manusia aneh bagai arang ini pun belum berani memastikan Kalau si jubah ungu ini benar dua adalah BWE HWA HWE HWE tiang ketua Si jubah ungu tertawa ringan, sahutnya, kau dengar aku tidak menyangka lorang aneh serbah hitam itu manggut dua Serunya lantang, kalau begitu baiklah ku beritahu aku yang rendah ini tak lain tak bukan adalah tog tiang citok Tok tiang citok benar, akulah racun di dalam racun ketua BWE HWA HWE sendiri adalah seorang yang sangat misterius Tapi setelah dengar orang memperkenalkan diri tanpa terasa ia pun terperanjat juga Beruntun mundur tiga langkah dan tanyanya lagi Jadi cuwon adalah racun di racun yang baru saja muncul Kau menggunakan racun tanpa bayangan Racun di racun terloroh dua Katanya, baru saja muncul Hektometer Tingkat kedudukan bu ketua BWE HWA HWE toh belum tentu lebih tinggi dari aku Di seluruh jagad yang merajai menggunakan racun Hanyalah pak toh tanggun lu seorang Suwon berani menamakan diri sebagai racun di racun Masa bisa lebih? Hehehe, pak toh terhitung barang apa? Lagi dua BWE HWA HWE HWE tiang tergetar hatinya Apa mungkin manusia aneh ini bisa lebih beracun dari pak toh? Tapi selama ini belum pernah dengar adanya seorang tokoh yang benar dua lihai dalam bidang itu Maka segera ia menarik muka dan berkata Berat, cuwon kebetulan lewat di sini ataukah Aku datang khusus mencari kau ada pengajaran Apakah dingin dan berat racun di racun mengucapkan sekata demi sekata Apakah pedang darah berada di tanganmu pedang darah? Hahaha, dari manapun HWE Tiang, ketua mendapatkan pedang darah itu hektometer, Mosanji Kui mati di tangan siapa? Dengan sebilah pedang darah palsu BWEHWAHWE menimbulkan huru-hara di kalangan Kangou, menimbulkan gelombang pertikaian besar, apa tujuan kalian dalam pada itu si orang berkedok yang masih berada di ruang sembah yang melihat adanya kesempatan ini, secara diam dua segera iapayang tubuh sumabing mengeloyor pergi melalui pintu samping. Sejenak Ketua BWEHWAHWE menelan ludah dan ragu dua lalu serunya lagi lebih dingin, bukankah pertanyaan cuan ini terlalu berkelebihan, kalau kau sudah tahu yang kita dapatkan adalah pedang darah palsu, buat apalagi kau bertanya Mosanji Kui terkapar mati di luar duanya, apakah itu buah karya kumpulan kalian? Memang benar, menurut apa yang tersiar di kalangan Kangou, bahwa pedang darah itu telah dimiliki oleh Mosanji Kui. Mosanji Kui kini telah terbunuh oleh orang duamu, bukankah itu mengatakan bahwa pedang darah itu telah terjatuh di tangan kalian? Bukankah Wong tadi mengatakan juga bahwa pedang darah yang kita dapatkan itu adalah pedang darah palsu hektometer, mencuri kelintingan menutup tikuping sendiri, begitu pedang darah tulen terjatuh di tangan kalian, lantas dengan pedang darah palsu kalian mengatur tipu daya di kalangan Kangou, perbuatanmu ini benar dua masih sangat hijau, jadi tuan pasti menuduh bahwa pedang darah yang tulen berada di perkumpulan kita kenyataan memang demikian, setelah peristiwa itu baru pun HW Etiang, aku si ketua, sadar bahwa karena kurang peliti kita telah terjebak ke dalam kabar angin itu, bagaimana maksud ucapanmu ini lima belas tahun yang lalu, pedang darah terjatuh di tangan Teng Mo. Coba pikir dengan kemampuan Mosanji Kui mana mungkin dapat merebut pedang darah itu dari tangan Teng Mo. Maka aku katakan bahwa kita telah tertipu oleh kabar angin itu, meter racun di racun yang banyak putihnya dari hitam berkilat dua, sejenak ia merenung lalu tanyanya menegasi, apa ucapanmu itu dapat dipercaya-percaya atau tidak terserah kepada cuan sendiri kalau kelak aku dapatkan apa yang kau ucapkan ini bohong, bagaimana aku tidak seperti pak tok yang suka mengagulkan gengsi atau kedudukan, maka dapatlah kau bayangkan sendiri apa akibatnya, sekonyong dua BW EHW AHW EHW eti yang perdengarkan suara tawa yang menggelegar, nadanya seperti gemreng ditabuh. Sedemikian kerasnya hingga seisi jarak itu terasa menggetar, setelah menghentikan suara tawanya segera ia berkata temberang. Cuan kau terlalu memandang rendah perkumpulan kita, wajah racun di racun sedemikian hitam legam hingga susah dilihat bagaimana mimik air mukanya. Tapi dilihat dari sorot matanya yang berkilat dua bengis itu, naga duanya sedikitpun ia tidak gentar atau terpengaruh oleh pertunjukan lewetang ketua BW EHW AHW dengan suara tawanya tadi, jawabnya dingin, memang, jago dua kalian sangat banyak, tapi apa yang pernah ku ucapkan tentu dapat ku perbuat, selamat bertemu sekali berkelebat bayangan hitam itu sudah menghilang bagai angin lalu. Waktu ketua BW EHW AHWM membalikan tubuh lagi, jejak si orang berkedok dan Sumabing sudah menghilang entah kemana. Waktu Sumabing siuman kembali yang terlihat di pandangan matanya adalah sebuah pelita minyak, bau apek yang basah menyerang hidung, terasa dirinya rebah di atas sebuah dipan batu, ia mengucek dua matanya lalu katanya seorang diri, apa aku belum mati kau belum mati, Sumabing memandang ke arah datangnya suara, dilihatnya si orang berkedok tengah berduduk di pojok sana terpaut setombak, serunya kaget, Bong Bian Heng, kaulah yang menolong aku itulah kewajiban seorang kawan, tempat apakah ini ruang rahasia di bawah Sam Chengkoan? Ruang rahasia di bawah tanah, benar, kau bukan keluarga dalam Sam Chengkoan ini, dari mana kau tahu akan tempat ruang rahasia ini? Chiang Bun Jin Cheng Seng Pei Leng Hun Seng adalah salah satu dari buling si PIEU, sedang Tiang Un Su Seng adalah sahabat karibku, sudah tentu hubunganku pun sangat terat dengan Sam Chengkoan, ruang di bawah tanah ini pun bukan rahasia lagi bagiku, oh, lalu si jubah ungu itu dialah BWEHW AHWEHW etiang BWEHW AHWEHW etiang seru Sumabing melonjak kaget. Ada permusuhan apakah antara BWEHW AHWEHW dengan Cheng Seng Pei? Ada dendam apa pula dengan aku? Ini, ini inilah teka teki, saat ini sukar untuk ditebak, sudah tentu ada sebabnya mengapa dia menimbulkan banjir darah di Sam Chengkoan ini dan hendak membunuhmu lagi, dari mana saudara tua mengetahui bahwa dia adalah ketua BWEHW AHWEHW ditunjuk oleh Tok Tiong Chi Tok, untung racun di racun muncul pada saat yang tepat, maka kita ada kesempatan menghindarkan diri, bukan olah dua kejut Sumabing, sungguh tak terduga olehnya bahwa racun di racun bisa muncul di tempat itu, serta merta mulutnya berkata, si Al Gojo yang menggunakan racun tanpa bayangan membunuh adik siang 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 hun dan li bun siang dari mana kau tahu? Tanya si orang berkedok heran, terpaksa Sumabing mengisahkan pengalamannya di kelenteng bobrok itu, tapi soal dirinya keracunan tidak dibicarakan. Si orang berkedok baru sadar dan jelas, katanya, begitulah tujuan racun di racun hanya menginginkan pedang darah itu. Benda yang dititipkan kepada siang siang hun bertiga bentuknya sama seperti buntalan pedang darah, maka racun di racun salah sangka dan turun tangan keji, tidak heran ia pun mendesak ketua BWHWH untuk mengetahui di mana jejak pedang darah itu berada, kiranya masih banyak sebab lainnya, lalu akhirnya bagaimana ketua BWHWH menyangkal bergegas Sumabing bangun, mendadak dirasakan tiada keandahan dalam tubuhnya, serunya, kaget dan heran, ku ingat aku terluka berat memang lukamu tidak ringan, untung aku mengetahui sedikit care pengobatan dan membekal obatnya pula kata Sumabing menghela nafas, lagi dua aku berhutang budi kepada saudara tua, ai apa maksud ucapanmu itu saudara kecil, seumpama aku yang terluka. Masa kau tidak akan menolong aku, meskipun begitu, tapi aku tidak suka berhutang budi kepada orang lain sebab, sebab apa aku tidak akan dapat membalasnya, si orang berkedok tertawa ringan ujarnya, saudara kecil, agaknya kau pun keracunan, Sumabing melengah kaget, tanyanya, dari mana Bong Dian Heng dapat tahu waktu aku mengobatimu tadi, ku dapati di atas pusarmu ada setitik hitam, kalau titik hitam ini melebar sampai di jalan darah Pek HW, eh hiat, jiwamu pun akan tamat. Dengan penuh kebencian yang minyala dua, segera Sumabing bercerita tentang bagaimana dirinya terkena racun Pek Jip Kui dari tangbun YI itu. Sontak si orang berkedok tutup mulut tak dapat bicara. Sumabing sendiri pun tenggelam dalam rendungannya, ruang bawah tanah itu menjadi sedemikian hening lelap yang terdengar hanyalah jalan pernapasan mereka saja. Lama dan lama kemudian baru si orang berkedok memecah kesunyian dengan suaranya yang bernada berat berkata, Saudara kecil, aku tahu ada semacam benda dapat memunahkan racun dalam tubuhmu itu, keruan Girang Sumabing sukar dilukiskan mendengar keterangan itu. Karena menurut tangbun YIU sendiri mengatakan bahwa racunnya itu tiada orang lain yang dapat mengobati, sedang si maling bintang si Bancuan juga berpendapat hanya Tiang Un Suseng seoranglah yang mungkin dapat mengobati dirinya. Sungguh di luar taunya bahwa si orang berkedok ini kiranya juga mengetahui kalau memunahkan racun itu. Tersipu dua ia melompat turun terus mendekati si orang berkedok sembari berkata, Apa saudara tua dapat mengobati racun berbisa itu bukan aku yang dapat memunahkan, maksudku aku tahu ada suatu benda yang dapat memunahkan racun dalam tubuhmu itu, hanya bagaimana benda itu sukar diperoleh. Benda apakah itu cowahem cow, rumput tular, rumput ini tumbuh di tengah lembah pegunungan yang berbahaya, bentuknya tidak begitu aneh hanya mengeluarkan bau wangi yang aneh justru baunya ini paling disenangi oleh ular berbisa. Di mana ada tumbuh rumput ini maka, disitulah tempat berkumpul ratusan atau ribuan macam ular berbisa, mereka berebutan untuk mengulum daun rumput itu, sedikitnya rumput semacam itu harus sudah pernah dikulum oleh ribuan laksa ekor ular dua itu hingga warnanya berubah menjadi putih bening bagai batu giyok, baru ada khasiatnya untuk memunahkan racun. Tapi rumput cowahem cow ini sukar dicari, sumabing menghembuskan napas panjang, ujarnya, terhadap racun dalam tubuhku ini memang aku sudah tidak mengharap dapat dipunahkan lagi. Si orang berkedok mengulap tangan menukas kata orang lalu katanya tersenyum, saudara kecil, kalau tiada harapan tentu aku takkan buka mulut. Tentang rumput ular ini menurut apa yang ku ketahui si gewe asian jin ada menyimpan sepucuk si gewe asian jin benar, manusia bebas di luar dunia itu bertabliat sangat aneh dan menyendiri, selamanya dia tak mau berhubungan dengan kaum persilatan, terbangun semangat sumabing, ujarnya, dimanakah tempat tinggal si gewe asian jin bu insan, gunung tanpa bayangan, dari sini kira 2-3 hari perjalanan baru bisa sampai baik, banyak terima kasih atas keterangan bu ini, biarku pergi ke sana, mencoba peruntungan, biarku iring kau ke sana, gunung tanpa bayangan itu sukar dicari biar aku yang menunjuk jalan, ah, mana aku enak menyusahkan kau, ujar sumabing penuh haru. Kita toh sudah terikat sebagai sahabat, terhitung apa bantuanku ini kalau begitu marilah kita berangkat? Nah kan begitu, mengintil di belakang si orang berkedok sumabing berdua berjalan keluar menyusuri jalanan rahasia di bawah tanah, setelah belak belok sekian lamanya kemudian tibalah mereka di ujung lorong jalan rahasia itu, segera si orang berkedok mengulur tangan menekan dinding sebelah kanan, maka terdengarlah suara keresekan, tiba dua di atas kepala mereka terbukalah sebuah lubang selebar 5-6 kaki persegi. Dari sinilah kita keluar, beruntun mereka melompat keluar dan menginjak tanah, waktu mereka angkat kepala memandang tanpa terasa dingin perasaan mereka, karena kelenteng Sam Cheng Kuan yang sedemikian megah dan agung itu kini sudah tinggal puing dua yang rata dengan tanah. Seng Surya baru muncul dari peraduannya, itu berarti sudah selama satu hari satu malam mereka berada di ruang bawah tanah itu. Kata sumabing penuh haru dan berang, ketua BWEHW AHWE itu benar dua keji, bangunan gedung yang megah ini pun tidak ketinggalan dibakarnya juga. Aliran dari Cheng Seng Pei selanjutnya habis total, mungkin tiada saatnya lagi mereka dapat bangun kembali, saking haru dan bersedisi orang berkedok gemetar, ujarnya penuh kebencian, hutang darah ini lambat atau cepat pasti ada orang yang akan menagihnya, begitulah kedua orang berdiri terlongo dan merenung sekian lamanya, lalu bersama dua melejit berlarian turun gunung. Dan pada saat mereka mulai bergerak itulah dari jarak yang agak jauh di sana terdengar derap langkah ramai yang tengah mendatangi dengan cepat. Kita mengumpat dulu dalam rimba, kita intip siapakah mereka itu, kata si orang berkedok. Baru saja mereka membelok dan menghilang dalam hutan sebelah sana, beruntun lima bayangan manusia berlompatan tiba di pelataran di luar pintu kelenteng yang tinggal puing duanya. Itu, mereka terdiri dua orang tua dan tiga orang gagah kekar, mereka berseragam hitam sekuntum bunga BWE yang besar warna putih menghiasi baju depan dada mereka. Para begundal dari BWE HWA HWE, kata si orang berkedok lirih, mungkin mereka meluruk datang mencari kita sumabing mendengus gusar, pendek singkat dan tegas ucapannya, bunuh terdengar salah seorang tua baju hitam itu tengah berkata, entah bagaimanakah hasil pemeriksaan salah seorang tua lainnya menjawab, sepuluh li dalam lingkungan daerah ini seekor kelinci juga jangan harap dapat lolos, apalagi dua orang yang terluka berat, masa mereka dapat terbang ke langit, benar, masa dapat terbang ke langit sebuah suara dingin menggiriskan pendengarnya menandangi ucapannya. Serentak kelima orang itu berputar balik, air muka mereka berubah heran dan kaget. Tampak seorang pemuda gagah ganteng yang berlagak congkak dan bersikap angkuh tengah berdiri dua tombak jauhnya dari mereka, wajahnya penuh nafsu membunuh yang menyala dua, mimik wajahnya itu benar dua membuat orang bergidik seram menggiriskan. Siapa kau? Sebutkan nama Muhar di kedua orang tua dengan nada berat. Orang yang mendadak muncul ini kiranya adalah jago kita sumabing. Dengan penuh ejek sambil melerok sumabing mendengus hidung, lalu katanya, Bangsat kurcaci seperti kalian belum berharga menanyakan namaku, tapi supaya kalian mati tidak penasaran, dengarlah, akulah sumabing, begitu si pemuda memperkenalkan diri seketika kelima gembong BWEHWAHWA itu undur ketakutan, ketiga orang bertubuh kekar itu segera melolos senjata. Perlahan dan pasti sumabing melangkah maju mendekat, setiap langkahnya mengandung nafsu membunuh yang berkobar dua. Kelima gembong BWEHWAHWA itu pun serta merta undur dan mundur terus. Berhenti mendadak sebuah suara lain menghardi keras dari belakang. Melonjak kaget kelima orang itu sukma seakan terbang keluar badan kasarnya, waktu mereka berpaling dilihatnya seorang berkedok mengenakan pakaian warna hijau telah menghadang di belakang mereka. Salah seorang tua itu mendadak mengayun sebelah tangan, selarik bunga api warna merah darah segera melesat tinggi membumbung angkasa, terang bahwa mereka melepas pertanda bahaya dan minta bantuan. Bunga api itu terbang setinggi 50 gunung sana minta bantuan. Bunga api itu terbang setinggi 50 tombak baru meluncur turun dan jatuh di belakang gunung sana. Si orang berkedok terloroh dua sekian lamanya, katanya bagus sekali, undanglah semua para cakaranjing itu, darah yang mengalir di sencengkoan dari ratusan nyawa penghuninya, harus dicuci bersih oleh darah kalian bangsa kurcaci ini. Serempak tiga orang kekar membentak berbareng, di mana sinar pedang berkelebat sering tak mereka menyerang ke arah si orang berkedok. Sementara kedua orang tua itu saling pandang sebentar terus menerjang ke hadapan sumabing. Memang sudah sejak lama nafsu membunuh sudah bersemi dalam benak sumabing maka begitu turun tangan ia tidak mengenal kasihan lagi, kedua tangannya ditarik lalu disodokan ke depan sedang kedua kakinya pun sedikit ditekuk, gelombang panas bagai hujan badai segera menerjang ke arah kedua orang tua yang menubruk tiba. Seketika terdengar pekikan panjang yang mengerikan bergema di kesunyian alas pegunungan. Kedua orang itu masing dua menyemburkan darah. Segar dan tubuh mereka terpental sejauh tiga tombak sebelum tubuhnya menyentuh tanah jiwanya sudah melayang. Di sebelah sana terdengar juga sebuah jeritan, salah satu laki dua kekar itu terhantam remuk kepalanya oleh si orang berkedok, keruan kedua temannya ketakutan setengah mati berbareng mereka kiblatkan pedangnya terus putar tubuh hendak melarikan diri. Roboh si orang berkedok membentak keras, kedua tangannya bergerak bagai kilat, Belang, belum disusul teriakan mengerikan kedua sisa laki dua kekar ini pun muntah darah dan roboh terkapar jiwa pun melayang. Baru saja sumabing berdua selesai membereskan musuh duanya, derap langkah yang ramai beruntun mendatangi dari pelbagai arah semua meluruk ke atas puncak sini. Serta merta sorot metu sumabing menyapu ke arah orang berkedok, kebetulan metu orang pun tengah memandang ke arah sini masing dua manggut dua. Anggukan bersama yang menandakan kesepakatan hati ini akan menentukan nasib para tokoh BWEHW AHWE yang mendatangi. Maka terjadilah pertempuran hebat mati dua an di bawah puing dua sen cengkoan, darah mengalir deras, mayat dua beterbangan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Sedemikian banyak bantuan jago dua BWEHW AHWE berdatangan dari segala penjuru, teriakan dan pekekan kesakitan pun tak henti duanya terdengar saling susul, mayat bergelimpangan semakin bertumpuk. Beratus anggota ceng sengpi dari ketuanya sampai muridnya terkecil tidak kecuali terbabat habis oleh pembunuhan kejam, tempat suci yang agung pun tidak luput terbakar habis menjadi puing. Sekarang darah para anggota BWEHW AHWE pun membanjir menyeram di atas puing dua itu. Inilah yang dinamakan hutang darah bayar darah, penyembelian besar dua an tengah berlangsung gila dua an. Puncak ceng sengsan diselubungi bau. Busuk dan anjir darah yang memualkan, lambat laun semakin sirap juga suara jeritan atau pekek kesakitan yang mendirikan bulu Roma. Berhenti terdengar sebuah suara mendatangi, suara ini tidak begitu keras mengejutkan pendengarnya. Melengking tapi sangat. Tanpa berjanji sebelumnya Sumabing dan si orang berkedok segera menghentikan pertempuran. Tampak seorang wanita berusia tahun 1930-an berwajah cantik molek entah kapan sudah berdiri di tengah gelanggang pertempuran, di belakang wanita ini berdiri jajar 12 busu laki dua berpakaian ketat. Maka berkesempatanlah para jagoan BWEHW AHWEI yang masih ketinggalan hidup berlarian menyingkir menyelamatkan diri. Dengan bola matanya yang cemerlang si wanita menyapu pandang ke arah mayat dua yang bergelimpangan itu lalu dengan langkah ringan gemulai ia maju beberapa langkah, sepasang matanya jelalatan pelerak-peleruk menatap wajah Sumabing yang ganteng, kedua pipinya agak kemerah duaan, mimiknya cerah tidak tertawa tapi juga tidak tersenyum, sikapnya ini sungguh sangat menghiurkan dan memikat hati semua pria metu keranjang. Sorot metu Sumabing tajam bagai ujung pedang, wajahnya membeku dingin ia pandang pendatang baru ini lalu berpaling ke arah si orang berkedok dan bertanya, apa kedudukan wanita ini di dalam BWEHW AHWEI si orang berkedok mengjeleng kepala tanda tidak tahu. Pinggang dan pinggul si wanita berjentik ia maju beberapa langkah, suaranya nyaring bening bagai kicau burung, kawinikah Sumabing benar. Perbuatanmu terlalu telengas ini baru permulaan saja hektometer, mungkin juga yang terakhir, kalau ku katakan bahwa kalian berdua mampir ke perkumpulan kita, tapi kalian tidak menampik bukan? Kawinik terhitung barang apa jengek Sumabing menghina. Barang apa? Cese. Sumabing, aku lahun cipkoh pejabat HOA dan Tancu, kepala panggung kembang, dari BWEHW AHWEI Sumabing ganda mendengus AJ sambil menjerit katanya, itulah bagus, semua orang yang datang semua mendapat bagian, aku tidak boleh memberi persen secara berat sebelah, semakin suam pandangan metuahun cipkoh, wajahnya pun mengelam, katanya dingin. Sumabing, kalau kau mau dengar kata ikut pun den, aku, ku jamin keselamatan jiwamu, kalau tidak saking marah Sumabing malah tertawa gelak dua, ujarnya hun cipkoh. Sebaliknya aku tidak ingin menjamin keselamatannya wamu. Para murid pelindung dengar perintah tiba dua hun cipkoh berteriak, wajahnya semakin beringas. Serentak kedua belas busu seragam ketat itu mengiakan berbareng memencarkan diri menjadi dua kelompok. Masing dua enam orang di kanan kiri. Hadapilah si orang berkedok itu, tangkaplah hidup dua tanpa banyak kata lagi segera dua belas murid pelindung itu beramai dua menubruk ke arah si orang berkedok. Dalam waktu yang bersamaan hun cipkoh pun melangkah maju mendesak ke arah Sumabing. Sementara itu si orang berkedok pun telah terkepung oleh kedua belas musuhnya, terjadilah pertempuran seru. Kiranya kedua belas murid pelindung itu rata dua berkepandayan lumayan juga, begitu saling gebrak masing dua lancarkan serangan hebat yang mengejutkan. Di sebelah sini Sumabing masih berdiri di tempatnya dengan tenang, matanya ringin dua mengawasi gerak-gerik hun cipkoh bersiap melayani semua kemungkinan. Pada jarak delapan kaki dari Sumabing, hun cipkoh menghentikan langkahnya, seketika berubah pula sikapnya, alis lentik matanya menjengkit lantas katanya, Sumabing, aku, benar dua aku tidak ingin bergebrak dengan kau mengapa sebab kau persis benar dengan suamiku yang telah meninggal perempuan jalan yang tidak tahu malu, demikian Sumabing memaki dalam hati, nadanya tetap dingin, katanya, apa betul demikian tiada faedahnya aku menipu kau, lalu kau mau apa aku harap kau suka ikut aku pergi ke perkumpulan kita. Kalau kau mau menjadi anggota kita tanggung paling rendah kau menjabat sebagai Tancu, benarkah kalian mendapat perintah untuk mengejar dan membunuh aku? Aku tidak menyangkal, mengapa aku bertugas menurut perintah ketua kalian tidak akan berhenti sebelum meringkus aku, apakah maksud tujuannya? Mungkin, mungkin dia iri pada kepandayanmu, mungkin? Hektometer, tidak sedemikian gampang bukan begitulah menurut umatku, siapakah nama besar ketua kalian ini, tidak leluas aku sebutkan. Kalau begitu segeralah turun tangan, jadi kau harus berkelahi dengan aku berkelahi? Hendakku bunuh kau berubah hebat air buka huncitkoh, serunya sambil mendengu sejek, Sumabing, kau tidak tahu kebaikan, buat apa aku terima kebaikanmu lihat serangan sambil berseru secepat kilat ya lancarkan sebuah pukulan mengarah dada Sumabing. Kekuatan pukulannya ini boleh dikata sangat berat sekokoh gunung juga secepat kilat, sekali serangannya ini menunjukkan bahwa kepandayanya bukan olah dua lihai. Sigap luar biasa Sumabing pun julurkan tangan memapak pukulan musuh. Belang kedua pukulan saling bentur dengan telak, seketika kedua belah pihak tergetar mundur satu langkah, dalam jangka sedetik itulah Sumabing sudah melancarkan serangan balasan dengan tangan kanan. Terkesiap darah huncitkoh melihat kehebatan serangan musuh ini, sekali menggeliatkan pinggang berbareng sebelah kaki menahan tanah terus tubuhnya berputar setengah lingkaran, secara tepat dan sangat berbahaya dia hindarkan serangan ini. Bersamaan itu dari sebelah sana terdengar bentakan nyaring disusul dua suara pekek kesakitan. Sumabing berkesempatan melirik ke arah sana, terlihat olehnya dua di antara busuh berpakaian ketat itu terhuyung mundur sambil. Muntah darah keluar kalangan. Sedang si orang berkedok selicin belut dan selimcah kerasa luluk timbul di antara kesepuluh lawannya, Ker, turun tangannya juga tidak mengenal kasihan lagi dan gerak-geriknya masih tetap garang dan semangat. Hal ini melegakan sangat hatinya. Sekali pukulannya meleset, pukulan kedua Sumabing pun sudah merangsang tiba. Kedua tangan huncitkoh minari dua berebut kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Kepandaian kedua belah pihak tidak terpaut jauh, Sekali mereka bergebrak sengit mati dua an-benar dua hebat pertempuran ini. Dalam sekejap masing dua pihak sudah lancarkan 50 kali tipu lihai masing dua, Sedemikian jauh belum dapat ditentukan mana lebih unggul dan siapa yang asor. Sementara itu, meskipun kepandaian si orang berkedok setinggi langit pun akhirnya terdesak juga oleh kerubutan dekat dari sepuluh lawannya yang menyerbu mati dua an, Lama-kelamaan keadaannya terdesak di bawah angin, Dari menyerang ia kini ganti siasat bertahan dengan rapat demi keselamatan nyawa sendiri. Dalam pada itu otak sumabing bekerja keras, Kalau dirinya tidak melancarkan ilmu simpanannya pertempuran ini tentu akan berjalan terlalu lama dan tiada akhirnya. Kalau pihak BWEHW AHWE kedatangan seorang kawan berkepandaian setingkat dengan huncitkoh, Pasti berbahayalah mereka berdua. Bersama itu ia pun sudah melihat keadaan si orang berkedok yang sudah berkali dua menghadapi bahaya. Dalam berpikir dua itu, segera ia merobah ker permainan silatnya, Dalam melancarkan tipu dua silatnya diam dua ia kerahkan tenaga sakti Q yang sinkeng sebanyak tiga bagian sebagai landasan pukulannya itu. Huncitkoh coba bertahan sekuat tenaga namun akhirnya tidak tahan diterjang badai gelombang panas seperti lahar gunung jebluk, Sambil meraung kesakitan ia terhuyung mundur sejauh delapan kaki. Agaknya sumabing pun sudah mulai mece gelap, Tanpa mengenal belas kasihan meski yang dihadapi adalah seorang wanita, Sekali berhasil di mana tubuhnya melejit maju beruntun ia kirim tiga kali pukulan berat pula. Sesudah ketiga pukulannya dilancarkan terdengar huncitkoh memekik lebih keras badannya terbang sejauh satu tombak lebih, Mulut kecilnya yang mungil menyembur deras darah segar, wajahnya kelihatan memucat dan beringas menakutkan. Bagai setan gentayangan sumabing mendesak maju lagi seraya kirim satu hantaman pula. Huncitkoh berteriak panjang, tangan pun diangkat untuk menangkis serangan lawan pukulannya ini adalah himpunan seluruh sisa tenaganya, Perbawannya bukan olah dua. Belang dibarengi setengah peki kesakitan yang tertahan, Beruntun huncitkoh hamburkan lagi tiga kali darah segar tubuh pun melosoh duduk di atas tanah. Sedang sumabing sendiri pun terpental oleh tenaga perlawananan musuh yang hebat luar biasa, Darah terasa bergolak dalam dada, tubuhnya pun terjorok dua langkah ke belakang. Dalam pada itu, keadaan si orang berkedok pun tidak kalah berbahayanya, Namun demikian di luar gelanggang pertempuran kini ditambah lagi rebah tiga busu berpakaian ketat itu. Sebat luar biasa sumabing sudah meluruk tiba di hadapan huncitkoh, Sebelah tangan sudah diayun mengarah batok kepalanya, bentaknya bengis, Huncitkoh, katakan asal usul ketua kalian tidak mungkin, sahut huncitkoh ketus sambil kertak gigi. Kau benar dua ingin mati huncitkoh meramkan kedua matanya, Dua butir air matis besar kacang meleleh membasai kedua pipinya serunya penuh keterdihan, Silahkan turun tangan tergerak hati sumabing, Pikirnya, tidak sedikit jumlah anggota BWEHWA yang mati konyol, Diusut dari semua. Pangkal mula peristiwa ini, Hanya si ketua BWEHWA seoranglah yang benar dua merupakan musuh besarnya. Dalam keadaan yang belum jelas dan terang ini tiada faedahnya, Aku terlalu kejam turun tangan karena pikirannya ini, Tangan yang sudah diangkat tinggi itu perlahan dua diturunkan lagi. Lalu tanpa membuka suara lagi mendadak, Ia putar tubuh terus menubruk ke arah si orang berkedok, Belum tubuhnya tiba angin pukulannya sudah sampai lebih dulu. Seketika ada dua musuh terbawa terbang oleh angin pukulannya itu. Begitu kelima kawannya menyapu pandang ke sekitar gelanggang, Terbanglah semangat mereka, Serta merta mereka segera mundur dan menyingkir jauh. Kalau si orang berkedok masih kuat bertahan adalah berkat keteguhan hatinya yang keras, Namun demikian napasnya sudah empas-empis seumpama pelita yang hampir kehabisan minyak. Tak urung tubuhnya terhuyung hampir roboh tak dapat berdiri tegak di tempatnya.